keunggulannya adalah QLED sudah buttonless display dan sudah 2K kalau yang lama itu belum 2K ini head unit menurut saya sudah lebih modern yaitu Android 12 sudah menggunakan RAM 6x256 jadi RAM yang sangat diminati Hai emin jing yang kalian sedang menonton channel Youtube Cas Audio yang membahas otomotif dan audio mobil nah di video kali ini kita mau unboxing produk baru produknya baru banget yaitu brand dari Nakamichi nah biar kalian gak nunggu-nunggu barangnya seperti apa karena Nakamichi-nya ini adalah tipe terbaru yaitu tipe ADV Legend Pro MK2 nah barangnya mana nih barangnya nih masih ditumpukan karton di depan saya mau ambil dulu nih nah ini barang-barangnya nih kita mau ambil disini kiriman baru bro kita langsung bawa ke dalam aja nah ini dia nih untuk warna packagingnya warnanya hitam sama ya tetapi ini dibikin packaging lebih kecil kalau dulu itu lebih besar yang paling menonjol ini adalah sudah QLED jadi kalau yang lama itu belum QLED nah kita kasih lihat secara lebih detail ya bentuknya seperti ini di depan tulisannya besar banget ADV oke kita langsung bongkar unboxing dengan cara yang sederhana oke ini perlengkapannya ya udah biasa saya gak bahas lagi kita mau angkat isi produknya letakkan di meja barang-barangnya lagi saya keluarkan nah ini packaging terakhir jadi saya letakkan lagi sebagian di bawah langsung kita bedah ini dia perlengkapannya saya keluarin dulu satu per satu nah yang ini bracket sudah sering kita bahas jadi saya pinggirin aja ini baut-baut saya pinggirin juga antena GPS saya keluarkan nah ini yang paling beda kabel set dan terakhir adalah bentuk Androidnya wow ini tampilannya mewah ya mewah yuk kita bedah bareng-bareng yang pertama yang paling beda dari gaya sinakamichi adalah USB saya paling suka nih selalu mengeluarkan USB dengan finishing yang sangat baik kabelnya juga lentur bentuknya gede serta kenyal jadi kelihatan barang mahal serta bagian konektor atau kepalanya ini sudah model aluminium coating tuh bukan plastik beda ya bunyinya beda loh jadi kita bukan mau ngebahas USB sebetulnya kita pinggirin ada dua colokan USB lalu ada perlengkapan disini ada layout video dan kamera input serta ada audio output RCA dan kabel beserta kabel speaker dan selebihnya adalah penguat antena untuk jaringan GPS nah yang paling beda yang pernah kita bahas berapa kali nakamichi ini memiliki keluaran layout suara ya ini niat banget yaitu dengan model check RCA aluminium di coating sesuai kebutuhannya biasanya kalau merah itu untuk kanan untuk right dan abu-abu untuk kiri nah kita bisa lihat di dalam masing-masing kepalanya ini di laser tuh masing-masing di laser jadi gak hilang biasanya yang lain di label dikasih solasi gitu kalau ini gak nih ada rear L-out nah itu lengkap banget ini yang bikin beda ya bunyinya beda nih nah ini nih udah ciri-ciri RCA yang berbeda daripada yang lainnya nah tentunya kalau sebuah produk itu memiliki beberapa perlengkapan yang maksimal atau mungkin RND-nya itu juga gak mungkin lah hanya dibagusin kulitnya doang tetapi dalamnya itu juga dibagusin saya pernah bilang kalau produknya penampilannya bagus ibarat tuh orang jadi kalau kepatah Jawa bilang ajining diri sokolati ajining rogo soko busono wah apa tuh artinya kita itu dilihat dari penampilannya dulu ya kalau penampilannya dilihatnya enak berarti ada kemungkinan dalamnya itu bagus oke kita bukan mau membahas pribahasa Jawa tapi mau ngomongin produk ini karena secara spek itu unggul saya perderti lagi keunggulannya adalah QLED sudah buttonless display dan sudah 2K kalau yang lama itu belum 2K ini hanya bedanya dengan yang lama packaging kalau yang lama packagingnya kotak ini lebih kepeng nah di dalamnya lagi ini sudah voice command walaupun secara umum di head unit lain juga sama tipenya adalah NA3102i nah ukurannya ada 9 ada 10 in ini adalah legend advent yaitu mk2 nah kalau fitur-fitur yang tadi kita bilang ini di dalam sini ini ada nih sudah mirror link nah beberapa head unit itu sudah dihilangkan ini mirror link untuk android dan eos nah bluetooth sudah pasti lalu 2K terus ada ada picture and picture terus ada GPS sudah pasti dan sudah lossless music nah ini kurang lebih ini untuk bisa memaksimalkan seperti file aslinya pada saat membaca format baik video dan juga suara nah ini beberapa bagian yang bikin beda dari head unit yang sebelumnya nah dibalik sini ini lebih menarik lagi karena saat ini sudah mengacu ke android 12 untuk ukuran android mobil ya tidak bisa disamakan dengan handphone ini sudah android 12 terus screen resolusinya sudah 2000 x 1200 juga sudah 2.5D anti silau wah ini sudah benar-benar bagus serta 360 panorama ready jadi kamera 360 support picture in picture yang tadi ya yang di depan lalu ada 2 RCA output x 1 video input jadi ada video in-nya 1 dan build-in GPS lalu ada 4 channel 50 watt maksimum power serta ada layout subwoofer itu jika dibutuhkan terakhir adalah PLL tuner with AM FM radio jadi siaranya sudah lebih bagus lagi daya tangkepnya nah ini sudah saya bacakan semua yang paling beda adalah soal QLED karena yang lama belum dan yang baru sudah QLED serta resolusinya tinggi dan sudah Android 12 kalau yang lain-lain masih hampir mirip-mirip juga oke karena sudah dijelasin unboxingnya cara cepat kita mau tahu kualitas gambarnya itu sebagus apa oke ini sudah siap saya colokin dulu nih strumnya kita tunggu ya waktu loading bootingnya berapa lama tuh nakamichi warnanya warnanya lebih ke ungu ya sedikit sedikit cahayanya ungu-ungu gitu bagian belakangnya nah ini semua Android setiap dinyalakan itu pasti dia mikir dulu karena dicabut total wah ini ADV nakamichi ini beda ya tampilan pertamanya aja nah ini sudah siap dioperasikan ini tampilan depan paling depan lalu kita coba pilih yang lebih banyak tuh nah ini tampilannya ya tampilan depannya ini gak bikin apa numpuk-numpuk aja desainnya bagus enak dilihat gitu nah langsung aja kita cobain aplikasi YouTube karena kita mau ngebahas soal kualitas gambar ya masih loading dan ini menggunakan jaringan dari gedung oke langsung kita mau coba play nah ini tampilan gambarnya seperti ini kalau bicara kualitas resolusi tinggi tentunya mengandalkan kekuatan internet yang ada nah kalau internetnya lagi kurang baik pasti bisa 3.20 bisa 4.20 gitu ya resolusinya kita coba gedein dulu nah kita coba besarkan suaranya untuk suara udah bunyi kita juga bukan pakai speaker yang gede cuman ukuran kecil aja coba kita perhatikan gambarnya kira-kira enak gak kalau saya dari samping sih masih asik ya melihatnya gak bikin silo juga dari depannya juga nah untuk tampilan gambarnya kita gak perlu tes banyak-banyak karena ujung-ujungnya adalah kecepatan kekuatan jadi dari jaringan kita harus bagus dulu baru bisa memunculkan resolusi yang lebih tinggi tapi kalau saya bicara soal kenyamanan pada saat layarnya ditonton itu sangat baik kalau kita adu dengan barang-barang murah ya pasti beda tapi yang pasti ini head unit menurut saya sudah lebih modern yaitu Android 12 sudah menggunakan RAM 6x256 jadi RAM yang sangat diminati biasanya kalau yang RAM 4 ada yang bilang ah nanggung nih RAM 6 aja jadi secara kebutuhan RAM 6 ini paling banyak diminati apalagi dengan versi Android yang sudah lebih tinggi oh ini masih diputar ya oh ini iklan nih nah untuk voice comment dan lain-lain saya belum tes yang paling utama ini adalah soal gambar nanti kalau yang penasaran kita akan tes lagi pada saat pemasangan di dalam mobil karena ini baru ya benar-benar baru jadi ini pertama kali saya nyalakan di meja kita menunggu pengiriman cukup telat sekali dikirim itu kemarin langsung 12 piece nah ini sudah kita tes karena ini adalah pertama kali saya melakukan testing di meja pada saat launching saya gak sempat hadir untuk tipe baru ini karena menarik jadi langsung kita order nah begitu pas dikirim sebelum liburan itu kita gak sempat ngutak-ngatik untuk bikin unboxing-nya dengan sekaligus pengetesannya jadi walaupun ini testing simple tujuan saya adalah berinformasi bahwa fitur barunya QLED Android 12 dengan keunggulan yang lebih baik dibandingkan tipe yang terdahulu nah kalau ngomongin harga ini rasanya juga buat saya ini sangat sedang ya karena dibanderol harga publish-nya ini sekarang Rp48.50 jadi cukup masuk akal tinggal nanti setiap mobil butuh frame atau tidak itu beda lagi tambahan nah sampai disini dulu kalau kalian nanti mau tahu lebih detil kita pastinya akan lakukan pengetesan pada saat pemasangan akan kita review lebih dalam lagi semoga info ini lebih bermanfaat buat kalian terutama yang lagi nyari head unit Android dengan kualitas yang sedeng RAM-nya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil dicatut ya harganya saat ini Rp4.850.000 terima kasih dukungannya jangan bosan dengan cara komen like subscribe dan tekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi di video berikutnya terima kasih banyak sampai jumpa di video selanjutnya imaging selamat menikmati